Intro Halo Pemirsa, senang sekali rasanya saya Nanda Desita Selama 30 menit wajib temenin Nanda dalam acara kesehatan Nah untuk anda tentunya yang berada di rumah Yang kayaknya sudah merasa aduh kemarin itu saya kayaknya pernah jatuh Kok kayaknya lutut saya ini gak sembuh-sembuh Atau mungkin setelah berapa tahun jatuh kemudian 10 tahun atau mungkin 5 tahun itu baru berasa nyeri Nah selain nyeri lutut kita akan membahas hari ini mengatasi nyeri lutut dan juga ambeyan tanpa operasi itu seperti apa Tentunya bersama dengan dua narasumber saya yang sudah hadir bersama dengan saya yaitu ada Pak Har Selaku Herbal Expertise Medicine Apa kabar Pak Har? Baik Bapak Nanda, Halo Pemirsa, sehat alami bersama Pak Har Waduh luar biasa Pak Har ini ya dan juga ada Mbak Dia selaku apotekar dan produk konsultan dari PT Marion Sam Apa kabar? Baik gimana anda? Aduh nyeri lutut biasanya tuh nyeri hati bisa terobati dengan yang baru Kalau nyeri lutut kita gak mungkin ganti lutut yang baru gitu kan Pak Har Bisa juga, bisa juga tulangnya iya 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 Saat boleh gak nyeri lututnya yang lebih cantik gitu? Nah Pak Har, ini gimana mengenai nyeri lutut ini apakah memang ketika para pemirsa ini jatuh atau mungkin karena usia langsung berasa atau sebelumnya sudah berasa atau gimana Pak Har? Betul, jadi nyeri lutut atau oksiatris ini adalah akan dialami semua orang Iya Semua orang Semua orang akan mengalami Semua orang yang pertama sudah memasuki usia-usia di atas empat puluh Oke Ada tiga kejadian Oke Yang pertama adalah adanya kekakuan Iya kan yang pertama Keduanya adalah kerusakan Kerusakan Ya dan ketiganya lah tentu sajalah kekecacatan Iya kan Nah ini tentu saja yang paling penting tidak boleh disepelekan Iya benar Sering sekali orang pada saat dia terkena nyeri sendi udahlah pergi aja ke apotek Benar, kasihlah obat Obat-obat jangan ada dan tentu saja ini harus hati-hati jangan menjadi dokter sendiri Itu yang sering terjadi di seluruh masyarakat Indonesia Karena biasanya apotek tokobat itu akan diberikan obat setelan Nah obat setelan ini biasanya ada steroid dan itu lama-lama akan mengalami serius efek sampingnya Oke Jadi yang paling penting lah bagaimana mengatasi itu jangan sampai terjadi kecacatan Ini penting sekali Itu bisa cacat ya? Bisa, bisa Wow Dan bisa dioperasi lagi Oke Keduanya tentu saja bagaimana agar tulang rawan sendi yang rusak tadi bisa diperbaiki Dan ketiganya tentu saja adalah bagaimana memperbaiki fiskositas daripada minyak sendi Nah sering sekali orang mengkonsumsi kalau kapotek atau ketobat diberikan glukosamin Oke Memang glukosamin dulu ini terkenal sekali sebagai salah satu bahan untuk memperbaiki minyak sendi Karena kalau minyak sendinya nah seperti ini gambar ini Jadi pada saat terkenal osteotritis maka tulang rawan kita menjadi rusak Di mulut kristalisasi kenapa? Karena kadang-kadang ibu-ibu gak ngerti dia minum seluruh kalsium Oh ya benar Iya Pengaruh iklan kan saya usia 40 mulai mengalami Iya Padahal kalsiumnya akan terjadi deposit Oke Iya Kenapa? Karena estrogen kita sudah menurut turun Jadi pada hormon perempuan estrogen turun maka mengalami penumpukan dari kalsium Ini merusak nanti Oke Cacat Lama-lama akhirnya terjadi tadi apa Gangguan dari palsu sudi dan bisa juga dilakukan tindakan penggantian Sendi tadi Sendinya diganti Iya benar Dan itu ya tentu saja mahal sekali ya Benar dan Tapi orang kalau dengan operasi takut sekali Bangat Iya benar sekali Sekarang bagaimana caranya mengatasi osteotritis seorang anak sendi Tentu saja tiga hal Yaitu bagaimana supaya kita tidak mengalami kekakuan Iya Ini utama lagi Keduanya lah Bagaimana mengatasi ada tulang rawan tadi diperbaiki Dan jangan sampai terjadi apa Kecacatan Kecacatan benar Iya kan Oleh karena itu pengobatnya jangka panjang Maka pengobatan yang sekarang dikenal Bukan cuma herbal Tapi yang dikatakan nutraceutical Oke Nutraceutical adalah salah satu nutrisi diatasnya herbal lagi Iya Dengan tingkat tinggi Dia akan memperbaiki tiga hal tadi Yang pertama adalah tentu saja memperbaiki tulang rawan Tulang rawan Oke Nah Pemirsa pernah dengar glukosamin hati-hati Karena glukosamin ini bisa menyebabkan Menyebabkan diabetes Oh Iya Jadi untuk memperbaiki tulang rawan tadi Tentu saja akan diperbaiki dengan Cara-cara tingkat tinggi dengan herbal alami Yang nantinya tentu saja akan diterangkan sama Mbak Dia Pertama itu Keduanya lah bagaimana supaya Agar minyak sendinya ini juga diperbaiki tadi Oke Ada lagi gitu ya Iya Jadi biasanya kalau ke dokter sudah disuntik saja Iya benar Pelumas gitu Pelumas ya kan Sekali disuntik antara 500 sampai 1 juta Benar Awalnya 1 bulan sekali nanti lama-lama 1 bulan 3 kali Lama-lama setiap minggu sekali Ya Allah Ya karena itu menjadi menjadi akhirnya Memang perlu disuntik kan Nah Pemirsa gak usah takut Karena sekarang oli sendi juga sudah ada Disiarkan dalam bentuk Nutrisi herbal alami dalam bentuk Nutraceutical Yang aman sekali Nah yang lebih penting lagi Ternyata Khususantrisi ada penyebabnya Itu adalah kerusakan Di akibatkan adalah Lepasnya zat yang namanya sitokin Sitokin ini adalah merusak tadi Iya Nah ini hanya bisa diatasi dengan cara Diberikannya antioksidan Dengan apa? Dengan kunyit Oke Jadi Yang penting Pada saat orang tua kita Pagi hari mengalami nyeri-nyeri Pagi-pagi kaku nyeri Salah satu saja Bukan dua-duanya tuh Benar Karena kalau dua-duanya Memang rematoid aktivis Oke Karena rematik ada 115 jenis Ya Tapi yang paling banyak OAH tadi Nah Pada saat orang tua kita mengalami nyeri sendi Jangan diabaikan Bagaimana supaya bisa mengatasi nyeri ini Sendi tanpa operasi Ini yang lebih utama lagi Benar Ya kan Karena sekarang di Youtube Di Instagram Dijual lah Berbagai macam minyak sendi Hati-hati Benar Hati-hati ya kan Karena ada standarnya Pertama sekali lah bahwa Produk-produk herbal tuh Harus terdaftar di badan Ini penting sekali Ya kan Keduanya lah Produk-produk tadi harus dijual melalui Distribusi yang benar Melalui apotek Apotek Ya Karena kalau kita membeli online Itu tidak bisa claim apapun juga Ya Kalau jelek gak bisa kemana-mana Kalau berefeks juga bisa kemana-mana Nah Tetapi kalau standarnya itu Nah tentu saja Untuk mengatasi nyeri sendi Supaya tidak operasi Nanti akan bahaya memberikan solusi Bagaimana Mengatasi nyeri sendi yang sering bunyi ketek-ketek Ya kan Kalau Pas solat Nah ini nanti Ini kan Menghadapi Apa Ramadhan segala-segala Biasakan solatnya banyak Benar Nah tentu saja ini perlu sekali Diberikan pengobatan herbal Cangka panjang Tapi tanpa operasi Tanpa operasi Ya Tanpa juga itu tadi Tanpa tergantung dengan suntikan-suntikan Betul Betul sekali Itu benar gak sih Pak Kalau misalnya Rasanya itu Katanya sangat sakit Waduh Kalau kita yang ngedekar kan paling Aduh gitu Padahal Itu luar biasa Luar biasa Makanya biasanya dia akan timbul cacat Karena dia tidaklah tahan Oke Jadi antara beban satu dengan benar tidak seimbang Akhirnya timbul cacatan Kadang-kadang dia bengkok gitu Bisa bengkok Bisa bengkok Dan kadang juga mengalami kondisi yang akhirnya tidak bisa jalan Total gitu Itu hanya karena usia atau bisa juga karena jatuh gitu Faktornya adalah faktor karena usia Keduanya faktor kegemukan Ketikanya juga faktor karena faktor nutrisi Oh karena nutrisi Kesalahan-kesalahan dalam pengobatan tadi Menjadi dokter sendiri Bukannya sembuh tapi kepala rusak tadi Nah itu dia Jadi untuk anda pemirsa ya Meskipun anda ini kayaknya masih belum normal Rezekinya tapi jangan tiba-tiba gitu ya Apalagi meskipun tadi Pak Har mengatakan bahwa Bisa dengan kunyit Udah kunyit semua direbus atau diapain Jangan menjadi dokter sendiri Dan juga jangan Menjadi apa ya Pura-pura yang namanya herbal ini semuanya baik Padahal itu semua ada kadarnya Mbak Diaya Nah berarti harus seperti apa ini Solusi yang paling terbaik Kalau misalnya udah mulai Aduh gitu kan Usia 40 gitu Oke jadi memang saya setuju yang Mbak Nanda katakan Dan sesuai dengan tema kita kali ini Ini atasi nyeri lutut dan ambeyan tanpa operasi Benar Karena nyeri lutut itu komplikasinya bisa keambeyan Kok jauh banget Karena ketika orang mengalami nyeri lutut Dia diteguk aja susah Ya benar Akibatnya Pak Dia lebih senang untuk menahan buang air besar Ketika menahan buang air besar Ujungnya Pak Ambeyan lagi Oke Benar Jadi untuk Dan merujuk kepada Pak Artono tadi Kalau kita bicara masalah nyeri sendi Ada tiga masalah Satu kaku dan nyeri Kedua adalah rusak Ketiga cacat Ya benar Akibatnya dari sini pemirsa Pengobatan nyeri lutut Ataupun juga osteoartritis Itu ada dua tujuan Jangka pendek dan jangka panjang Oke Orang kebanyakan memfokuskan dan malpraktek Pada obat anti nyeri saja Hanya untuk yang kepanjang aja Benar Karena rematik identik dengan nyeri sendi Dianggapnya nyeri sendi hilang Rematiknya sembuh Padahal tidak demikian Oke Nah perjalanan penyakit berjalan terus Akibatnya apa? Akibatnya timbulah bengkok Itulah kenapa pemirsa Nanti kalau pulang kampung Atau pada saat silaturahmi Tolong lihat Kenapa nenek saya kakinya sudah mulai bengkok Oke Oh jongkok aja susah Itu berarti sudah mengalami kecacatan Ya Supaya tidak terjadi seperti itu Yuk kita berikan asupan nutrisi kepada sendi anda Tidak hanya untuk mereka yang mengalami sudah sakit Tapi yang belum juga kita bisa lakukan pemeliharaan Dengan apa? Nah ini dia Mbak Nanda Saya bawa solusinya tarang Dengan menggunakan yang namanya ini dia Namanya adalah Sinoil Nah Sinoil ini Mbak Nanda sudah banyak menolong orang-orang yang mengalami rematik pengapuran Oke Di dalam Sinoil ini bisa digunakan untuk pengobatan jangka pendek dan juga jangka panjang Untuk pengobatan jangka pendek Tadi seperti yang Pak Hartono katakan ada nyeri dan kaku Nah di dalam Sinoil ini kami sudah berikan yang namanya kunyit Bunyit Yang diambil adalah kulkurminnya saja Yang bila dikonsumsi 2 kapsul pagi 2 kapsul pada saat malam hari secara rutin Maka nyeri sendinya akan berkurang secara perlahan Secara perlahan Nah kemudian setelah nyeri sendi hilang Itu pengobatan jangka pendek Jangan hentikan pengobatan Biarkan Sinoil bekerja untuk pengobatan jangka panjang Supaya tidak terjadi kekambuhan supaya tidak terjadi kecacatan Nah disini di dalam Sinoil untuk kakunya sendinya ini kita olikan lagi Mbak Nanda Jadi supaya dia tidak bunyi keretek Keretek Di dalam Sinoil ini kami berikan yang namanya jamur salju Jadi jamur salju ini berdasarkan penelitian ternyata memiliki kemampuan mengikat dan memperbaiki oli seni ini begitu luar biasa dan begitu baik Nah kenapa harus oli seni dulu yang diperbaiki Mbak Nanda? Kenapa tidak langsung tulang rawan? Karena ternyata berdasarkan penelitian yang mampu memberikan nutrisi kepada tulang rawan itu dari olinya dulu Jadi kalau olinya dia rusak, olinya dia bermasalah maka tulang rawannya dia akan rusak maka diolikan dulu Sehingga banyak orang yang sudah menggunakan Sinoil ini Mbak Nanda jadi saya berkurang Kakunya sudah mulai berkurang Dosisnya bisa dikurangi dari dua kali dua menjadi tiga dua lama-lama satu biarkan Sinoil bekerja memperbaiki kualitas daripada tulang rawan Dimana di dalam Sinoil ini kami sengaja tidak memberikan glukosamin Kenapa? Karena glukosamin kalau dikonsumsi dalam jangka panjang Penelitian pada mencet, diabetes mencetnya Langsung Betul Karena memang orang kita kebanyakan beranggapan bahwa konsumsi glukosamin dengan dosis tinggi kita happy Padahal tidak demikian di dunia kefarmasian Sehingga kalau di dunia luar, ini glukosamin sudah kita tinggalkan Dan kita menggunakan yang namanya gingseng laut Jadi pemirsa kalau taunya gingseng darat, saya belikan gingseng laut di dalam Sinoil ini Dan ini ternyata bagus sekali dan banyak penderita dengan osteoartritis grade 2 Yang memang sudah mulai terjadi osteofit Setelah mengkonsumsi Sinoil 3-6 bulan Perbaikannya bermakna Bisa sholat lagi, bisa naik tanggal lagi Kemudian jongkoknya juga sudah mulai terjadi perbaikan Tapi memang tidak instan Jadi pengobatan Sinoil ini bisa untuk jangka pendek dan juga untuk jangka panjang Nah tadi kemudian masalah berikutnya adalah Orang kalau mengalami nyeri sendi Dia ujungnya kepada ambein Tuh, karena itu tadi yang gak mau sampai ke toilet sering-sering Karena sakit, karena sakit Bener ya Pak Hary ya Gimana mau buang air Masalah, jangkok aja susah Bidik aja sakit Nah, orang kalau bicara ambein ujungnya kepada operasi Bener Kalau misalnya, banyak sekali Mbak Nanda pasien yang masuk kepada kami Mbak Dia, saya sudah operasi Kok dia tetap ambein lagi? Oh, itu bisa terjadi beberapa kali Betul, karena memang operasi tidak menjamin orang akan bebas ambein Karena ambein ini dipengaruhi oleh pola makan daripada pasien Nah, itu Sehingga pemirsa Supaya tidak terjadi kekambuhan bukan salah operasinya Tetapi pola makan yang diperbaiki Apalagi bulan puasa Aduh, semua langsung dilahap aja Bener kan, asupan cairan terkurang, asupan serat berkurang Didominasi oleh lemak, didominasi oleh santan dan karbohidrat tinggi yang penting kenyang Hmm, bener Akibatnya kasus ini naik Betul, betul Jadi kalau saya boleh tambahkan Jadi pada saat orang mengalami ambein sekarang banyak sekali Oke Karena ada perubahan sosial Itulah orang sekarang lebih senang mengkonsumsi makanan serbat cepat Sedang pedas Pedas Keduanya lah, kita kekurang serat Padahal serat itu penting sekali untuk membuat volume fesis menjadi banyak Oke Kalau volume banyak, maka besok paginya akan keluar Pertama itu Serat ini apa? Serat adalah dari buah-buahan Ya kan, kalau beras ya beras merah Itu banyak seratnya Atau beras yang gepeng itu banyak seratnya Dan dikukus Bukan dengan rice cooker Oke Ya, jadi kalau zaman dulu jarang sekali ketemu orang kena wasir Kenapa? Karena makannya dikukus Dikukus ya Ya, jadi seperti saya juga masih makan nasi dikukus Oke Nah, pada serat ini serat pentingnya apa? Untuk menghidupi dari bakteri baik Karena bakteri baik ini akan mencerna daripada sisa kotoran kita Ya Akhirnya besok paginya akan keluar Nah, pada saat kita susah BAB Maka akan terjadi tekanan itu di ventricularis pada saat besok pagi BAB Maka dia akan susah mengejen Benar Nah, pada saat mengejennya timbulah balon Balon ini bisa satu, bisa dua, bisa delapan Aduh Pada saat dia tekan, dia akan muncullah disitu Pada saat dia muncul Maka itu sudah masuk stadium kedua dia Setelah petonjolan tadi Nah, kalau dibiarkan akan masuk stadium ketiga Di dalam Tonjolan tadi di ujung dari Badanus tadi Gak bisa masuk Harus didorong Harus didorong Maka itu stadium ketiga Nah, kalau dia biarkan masuk stadium keempat Dimana tonjolan tadi meletap Baru dia pergi ke dokter Apakah dokter? Operasi Waduh Waduh Ya kan? Nah, sekarang bagaimana mengatasi wasir ini Terutamalah Kita pertama harus banyak mengkonsumsi minum Terutama minum air hangat Ya Kenapa harus air hangat? Karena dengan air hangat itu akan langsung masuk ke dalam Poli-poli kita Oke Karena semua dengan tubuh kita Jadi jangan air es ya kan Ya Minimal sekali 8 gelas Minimal sekali Minimal? Oke Keduanya lah tadi Tetap makan nasi Hindari Bukan berarti gak boleh Hindari makanan serbat-sebat Jadi boleh sekali-sekali Tapi jangan menjadi kebiasaan tadi Nah Ketiganya tentu saya pada sekitar BHP Jangan sekarang nih Mulai di hape lama-lama Apa? Lama-lama di toilet Itu akan mengalami tekanan daripada intra abdomen Sehingga timbulah penjolan tadi Oke Sekarang bagaimana mengatasi wasir tanpa operasi? Cuma dengan dua cara Apa itu pak? Itu adalah melancarkan BHP dari dalam Keduanya tonjolanya dikempeskan Benar Karena wasir tadi kecuali mau operasi ya Kalau tanggal di operasi dikepeskan Dengan cara apa? Dengan cara pengobatan nutrasi Herbal tingkat tinggi yang bisa mengatasi Wasir tanpa operasi nanti mbak dia Iya Dan kebanyakan orang mereka sama praktek Pada mereka yang mengalami ambeyan Karena ambeyan itu ada dua Ambeyan dalam sama ambeyan luar Oke Begitu ambeyan dalam begitu Udah masukin aja Mas masukin aja pake tanggal Orang gak keliatan ya Begitu ambeyan luar mbak Ada benjolan di sekitar anus Ayo pemirsa kita rabat sekarang Apakah ada benjolan atau gak? Ada rasa gatel atau gak? Kalau gatel jangan digaruk Oke Kalau ada benjolan Tolong jangan dioleskan minyak-minyak yang Katakanlah minyak angin lah Ditaruh di tempat yang panas-panas lah Batu kadang batu dijemur ditempelin Betul Ya ampun Batu Betul Betul Bahkan kadang beberapa kasus dipuntir-puntir Dipikir itu seperti jerawat Siapa tau nanti dia pecah Banyak yang melakukan malpraktek pada ambeyan nya Nah kalau ini memang betul anda mengalami ambeyan Tolong jangan dilakukan malpraktek Pengobatannya tetap ada dua Oke Kami kecepatan pengobatan tergantung dari anda Tolong dietnya diperbaiki Pedasnya katanya kalau gak pedas gak nampok Kurang enak Benar-benar sekali Jadi pedasnya tolong dikurangi Makanan berlemak dikurangi Dan untuk mereka yang memiliki aktivitas angkat berat Atau duduk terlalu lama Tolong dikurangi Oke Kalau pemirsa yang ada di rumah yang mengalami ambeyan Sudah dapat meyakinkan bahwa ini gak dilakukan Oke Baru kita lakukan pemberian pengobatan dari dalam Nah untuk anda yang takut akan operasi Gimana apakah yang benjolannya bisa dihilangkan Bisa hilang Kalau hilang ini dengan operasi gak nanda Oke Yang kita lakukan adalah dengan dikempeskan Dikempeskan Nah untuk pengembesan ambeyan Anda boleh cari di apotik dan toko obat Yang tertera di layar kaca Yang namanya adalah Namanya adalah anoral anlic Pemirsa Yang ada jendelanya Nah anoral anlic ini adalah pengembatan nutraseltical Yang konsepnya kami ambil dari konsep kedokteran Artinya jet-jet aktif yang dibutuhkan itu yang kita ambil Yang tidak dibutuhkan itu yang kita buang Kalau saya buka Dalamnya Mbak Nana seperti ini Jadi ada dua kemasan Jadi ada yang Jendelanya ya Betul Jadi ada yang oles Dan kemudian ada yang kapsul Nah yang oles ini bisa digunakan Mengatasi keluhan pasien ambeyan yang jangka pendek yang kelihatan Kayak gatel Kemudian kayak ada luka Kok saya habis buang air besar Kayaknya anusnya Perih banget ya Anda boleh oleskan anlic ini Dua sampai tiga kali oles secara tipis Jangan tebel-tebel Belepotan Eh Benar Silahkan kenapa Sampai tiga kali oles Pada daerah anus Nah disini di dalam anlic ini kami berikan yang namanya peppermint oil Sehingga pemilsa yang ada di rumah begitu mengoleskan anlic dia akan ada efek sembri Sehingga dia tidak akan takut untuk buang air besar Nah kemudian kalau ada luka Kalau pahar enak bawa peraganya seperti itu Ada tulang Kalau amli ya Di dalam wiru-wiru anus itu Itu seringkali ada luka mbak Entah dari penggarukan Entah karena kotoran kecil-kecil seperti kotoran kambing Luka itu harus disembuhkan Jadi tidak cuma luka hati mbak nanda aja Tapi luka yang di dalam itu perlu disembuhkan Betul Nah disini kami berikan yang namanya tea tree oil yang bersifat sebagai antiseptik Sehingga pemilsa yang ada di rumah Mbak dia saya pakai anlic kok agak perih ya Karena memang ada luka Ada luka Pokoknya kita sembuhkan Nah kemudian setelah buang air besar Tolong jangan langsung berdiri Karena kalau ada ambeyan di tahap awal Yang dia bisa masuk sendiri Nah kita akan oleskan Benjolannya tadi Jadi benjolannya kita oleskan Dua sampai tiga kali oles Agak masuk sedikit ke dalam Itu perawatan dari luar Dari luar Perawatan dari dalamnya Biasanya penderita ambeyan satu Kalau enggak dia diare terus menerus Buat dia sembelit terus menerus Nah disini fungsi daripada selawancaranya Kita perbaiki dengan anoral kapsul dari luar Kita minum dua kali dua kapsul secara rutin Tiga sampai lima hari anda konsumsi Kemudian ditambah dengan gaya hidup yang anda perbaiki Maka fesis yang keluar kotoran yang keluar Akan lebih empuk Lebih lunak dan makplong Karena orang ambeyan rata-rata mbak dia Saya udah buang air besar Kok seperti ada rasa Masih ada gitu ya Tapi saya mengejan Kok enggak keluar keluar Ini kita akan terbaiki dengan yang namanya anoral kapsul Dan kemudian untuk darah Yang keluar pada penderita ambeyan Yang banyak banget Yang kadang-kadang bisa sampai satu bulan Kita perempuan menstruasi satu minggu aja pusing Itu satu bulan setiap hari? Kalau pada yang parah iya Bahkan seperti ayam yang dipotong lehernya Dia menyebut Betul Nah disini kita akan Hilangkan Apa namanya Pendarahannya dengan Bilberry extract yang ada di dalam anoral kapsul Kombinasi anoral kapsul Pemirsa dengan Amlik Perawatan dalam dan perawatan luar Untuk anda yang mengalami ambeyan Yang ada benjolannya Kita akan kempeskan secara perlahan Saya ngomongnya perlahan 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 Satu sampai dengan tiga bulan Karena kebanyakan pemirsa mbak dia Saya mau ada ambeyan Tapi saya mau dihilangkan benjolannya secara insan Gak bisa Gak bisa Karena ambeyan itu terjadi bertahun-tahun Dan anak kecil, anak bayi, anak SD Banyak yang ambeyan Oh anak kecil juga banyak yang ambeyan Karena jarang sekali ibu-ibu yang mau menyusui sekarang Kalau misalnya air susunya udah seret Udah sih kasih aja sufon Langsung aja gitu Nah itu yang menyebabkan terjadinya kasus ambeyan justru meningkat Tidak lagi didominasi oleh orang tua Tapi sudah mulai maju Mulai maju Betul Nah untuk anoral amik ini Ini bukanlah obat tetapi asupan nutrisi Sehingga bisa didapatkan di seluruh toko obat dan apotik Tanpa menggunakan resep dari dokter Oke Nah tapi digunakannya rutin ya pemirsa Setelah makan Kami pasarkan dengan harga Rp215.000 untuk satu boxnya Sementara si Noel ini untuk nyeri lutut Yang bunyi ketek-ketek Yang anda selatnya bermasalah Mau tawasulan Aduh gimana mau tawasulan Banyak Orang nyongkaknya susah Susah banget Bersilah ya Ini anda boleh menggunakan si Noelnya Kami pasarkan dengan harga Rp58.000 Jadi pemirsa dipilih ya dipilih Ayo biar ibadahnya itu bisa lebih kusuk gitu kan Tidak tergambung apapun Bener Bener Jadi memang yang namanya andaian ini sudah disampaikan oleh Mbak Dia Bahwa itu terjadi tahunan Dan bahkan mungkin para pemirsa ini Mengonsultasi antara malu atau gimana Begitu ya hingga sampai terjadi pendarahan seperti itu Kenapa? Karena daerah Bokong itu masih dianggap sebagai tabu Dan bahkan pasangan itu jarang sekali tahu kalau pasangannya dia mengalami ambeyan Oke Tapi untuk anda yang sudah mengalami keluhan seperti buang air besar gak lancar Gak lancar Kemudian ada darah Kemudian ada benjolan Kalau anda takut ke dokter anda boleh melayangkan pertanyaan kepada kami SMS atau EWA only EWA only ke nomor yang tertera di layar kaca Tuh jangan telepon ya Betul Kadang banyak sekali yang bilang gini Kenapa WA saya gak dibalas-balas Mbak Dia Oh yang masuk ribuan Tuh kan Sabar ya sekali Seperti pengobatan yang dihadirkan oleh PT Marion Sub Betul Jadi anda harus tetap sabar Jangan instan gitu Kadang-kadang ada pengirsa juga kalau misalnya bicara masalah penyakit Banyak orang memiliki penyakit lebih dari satu macam penyakit Pasti Kalau dikombinasi antara anoral-anlik ataupun si boleh dengan obat teriolot Boleh sepanjang tidak digabung Oke Jadi pengobatan nutrasetikal tidak boleh digabung dengan pengobatan kimia Oke Jadi kita berikan jadah satu jam Dan supaya tidak kehabisan pemirsa Karena memang kadang-kadang kasus nyeri lutut ini banyak sekali Banyak sekali kadang-kadang aduh Mbak Dia kok sudah kehabisan kita borong dari sekarang Dan untuk satu bulan biasanya kebutuhannya sampai dengan 15 Bok untuk satu bulan Tapi untuk di bulan kedua dan ketiga Kalau sudah terjadi perbaikan bermakna dosisnya kita akan turunkan Sehingga tidak menimbulkan ketergantungan Karena kalau ketergantungan dosisnya makin lama-makin naik Oke Kalau untuk sinol dan anoral-anlik dosisnya makin lama-makin turun Nah itu kalau misalnya yang sudah ada yang namanya ambeginnya tadi Kalau misalnya para pemirsa ini hanya cuma sembelit saja Itu bisa gak sih mengkonsumsi dari anoral ini? Boleh Boleh ya? Jadi untuk pemeliharaan bisa, untuk pengobatan bisa Jadi sekali lagi pemirsa Untuk anda yang di rumah untuk mengatasi nyeri lutut tanpa opasi Anda boleh percayakan kepada sinol Dan untuk anda yang ingin mengatasi ambegin dari luar dan dari dalam Anda boleh percayakan kepada anoral anlik Tuh sekali lagi untuk sinolnya dengan harga berapa? 58 ribu rupiah Dan juga untuk anoral anliknya? 215 ribu rupiah Tuh langsung aja pesan ya Sekali lagi bukan ke media sosial saya Tapi untuk nomor telepon yang sudah tertera Jadi segala macam pertanyaan silahkan ditanyakan Untuk juga stokan ya Sekali lagi juga bisa Pemesanan kalau saya yakin Daripada pertanyaan Langsung aja deh ya Pesen sekarang juga Yang namanya sakit itu jangan ditunda Jodoh ditunda boleh Sakit Jangan ditunda Makin sakit nanti yang ada Terakhir nih Pak Har Silahkan untuk para penirsa yang kayaknya masih Setengah ragu sudah punya nyeri lutut Sampai ke ambegin tuh Nggak mau gitu ya Pergi ke dokter Atau juga Ah nggak mau pokoknya dia nyaman banget Padahal tuh nggak boleh gitu kan Jadi yang penting Jangan menjadi dokter sendiri Tuh benar Ini utama Keduanya kalau sudah Orang tua kita terkena osiatris Segera pergilah ke dokter Oke Untuk diatasi apa Penyembuhan secara baik secara medis Ya Tetapi Setelah itu boleh teruskan dengan penyembuhan Dengan cara apa Dengan natural Dengan nutraceutical Kenapa Karena dengan nutraceutical ini Maka pengobatannya akan tuntas Tas Ini penting lagi Ah Dan juga tidak ketergantungan Iya Masih banyak sekali Pemirsa Sebetulnya pertanyaan Yang ingin saya tanyakan Tapi karena memang waktu jua yang misalkan kita Terima kasih Pak Har dan juga Mbak Dian Sama-sama Dan kalian nanti bisa hadir dengan topik-topik Yang sangat luar biasa Yang dialami oleh para pemirsa Untuk itu saya Nanda Desita Kita jumpa lagi Dan percayakan sekian lagi Kesehatan anda Masih bersama dengan PT Mariam Sam Kita jumpa lagi di next episode Masih tentang kesehatan barengan PT Mariam Sam Bye bye